Modusnya itu kita cari informasi di sini, jadi dia ada beberapa pahan yang sudah dikumpulkan sebelum pas puasa dan lainnya. Terus tadi malam dia lagi meracek, bahasanya meracek, membuat di suatu tempat, ini juga tempatnya masuk kita cari juga. Dan sudah nanti setelah ini juga kita masih carikan BP yang lainnya untuk melengkapi dan lainnya. Karena saya mohon untuk masyarakat sekitar ini juga selalu membantu, ada beberapa yang barang bukti yang mungkin yang belum kita lengkapi. Tapi kemungkinan di suatu tempat mungkin di bak atau di kaleng, informasi ya itu sementara mungkin di kaleng cat dan kita masih cari atau di kaleng suatu tempat. Nah dan itu di mixer, mungkin benturan panas dengan misu yang ada di situ akhirnya meninggalkan panas dan meledak di situ. Informasi yang tadi malam mendatangkan atau menjemput korban tersebut, yang satu yang adiknya itu Pak Sayemuri, itu yang masih lengkap. Yang satu Pak Senardi, informasi kakinya putus, hancur. Jadi hanya putut ke atas yang ada, jadi kakinya. Kemungkinan ya ini masih ada, ini mungkin dicepit atau dengan kaki itu ternyata waktu mixer obat ini atau menjemput obat ini meledak. Dengan adanya gesekan antara mesin dengan tempat ini. Mungkin yang masih masih dikatakan penyelidikan. Kalau lihat, seperti ini akan dijadikan untuk balut udara. Kita lihat semuanya, sudah ada BG semuanya. Ada saksi-saksi yang diamankan? Ya sementara kalau diamankan belum. Jadi intinya sambil kita berjalan nanti ya otomatis kita nyari saksi dari orang tuanya, satu rumah. Pasti nanti kita juga sekitar rumah sini juga dan mungkin sekitar TKP ini. Pasti kita cari saksi karena sementara kan baru melihat dengan TKP dan melakukan penyelidikan selanjutnya. Sementara dia karena pulang dari, tahun yang lalu pulang dari Korea, dia mungkin masih punya simpanan dan lainnya. Dan ubat-ubat ini informasi juga dia atau korban ini atau korban ini yang membeli dan lainnya. Dan kalau ada, apa namanya, keterlibatan masyarakat sekitar, ya kita lakukan pemeriksaan nanti selanjutnya. Kalau tidak ada, ya kita lakukan pemeriksaan. Jadi adanya-adanya kejadian ini, saya mengimbau juga kepada masyarakat sekitarnya atau masyarakat ponorogo sebagai efek jera. Atau kalau bisa, jangan melakukan atau jangan membuat balut udara dan lainnya. Efeknya minimal, ya bisa seperti ini juga. Terima kasih telah menonton!